Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya Dalam video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan alur cerita manhua Yang berjudul seorang player yang ngalamin rekresi Nah, bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan menonton videonya terlebih dahulu Dan langsung saja kita lanjutkan alur ceritanya Dan seperti biasa, intro Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan sebuah gasing yang diputar dengan aliran mana Yunha rupanya sedang mengajari kakaknya mengenai cara mengontrol mana terhadap suatu benda Tetapi meskipun telah dicoba berkali-kali, sang kakak rupanya tetap saja salah dalam menggunakannya Yunha sekali lagi memberitahu sang kakak untuk memberikan tekanan yang konstan pada arah yang sama Hal itu bertujuan agar gasing yang dialiri mana tersebut tidak terjatuh Yunha tidak menyangka bakal sesulit ini Yunha tak habis pikir, sang kakak yang terlahir dengan tubuh yang diperkahi dengan mana dalam jumlah yang banyak Malah tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya Ya, bagaimanapun juga, itulah keadilan yang ditetapkan di dunia ini Yunha nampaknya masih belum menyerah Ia kemudian berdiri dan memberitahu Yunha Kalau dia akan memutar gasingnya dengan sangat hebat Setelah itu, Yunha pun mengarahkan kedua tangannya kepada gasing tersebut Gasing tersebut seketika berputar dengan kencang Tapi tak lama kemudian, gasing yang dialiri oleh mana itu kemudian berada di luar kendali Dan memantul-mantul dengan cepat di dalam ruangan tersebut Yunha paham bahwa Yunha masih harus banyak belajar lagi Latar kemudian berpindah ke ruang keluarga Di mana mereka berempat sedang duduk di sofa sambil menonton suatu acara menyambut tahun baru di televisi Sang ibu mulai membuka topik pembicaraan mengenai Yunha yang akan dimasukkan ke dalam sekolah TK Karena berhubung, Yunha sudah berusia 6 tahun saat ini Yunha menjawab dengan wajah yang datar Kalau dia sangat malas untuk bersekolah Sang ibu tak menyangka kalau Yunha berubah pikiran Padahal sebelumnya ia sudah berjanji bakalan masuk TK Yunha memang dikenal sebagai anak nakal saat ia kecil Dan ia di suatu waktu telah membuat janji dengan ibunya Bahwa dia akan masuk ke sekolah TK pada saat ia berumur 6 tahunan Sejujurnya, dia mana sudi Terjebak di antara bocah-bocah yang cengeng dan juga berisik di sana Memikirkan hal itu saja membuat Yunha sakit kepala Nah, kita berpindah ke cara penyebutan tahun baru di televisi Sepertinya tinggal semenit lagi menuju tahun baru Dan hari ini akan menjadi sebuah sejarah yang tercatat di dalam buku sejarah masa depan Dan penonton dipersilakan untuk melihat seorang reporter Yang sedang mengunjungi situs bersejarah bersama-sama Reporter tersebut mereview sebuah kuil yang bernama Kuil Jongmyo Kuil ini merupakan warisan leluhur yang telah ditinggalkan oleh raja dan ratu yang terhebat Mereka berasal dari dinasti Joseon Dan era baru Korea Selatan nampaknya akan segera dimulai Yunha yang mendengar kalimat era baru Kemudian mulai mengingat suatu fenomena Di mana manusia mulai mengetahui cara menggunakan mana Manusia hanya tertarik tentang cara penggunaan mana saja Mereka sama sekali tak tahu mengenai mana omnipresence Atau kemaha hadiran Dengan kata lain, saat mana mereka sudah terkumpul Maka mereka bisa menciptakan monster Dan di tahun 1999 ini Sebelum dimulainya abad ke-21 Insiden itu pun akhirnya dimulai Sebuah insiden yang disebut dengan kehancuran 1999 Terlihat banyak macam monster Yang menguasai daerah langit dan darat di kota Korea Korea Selatan bahkan kehilangan 30% dari populasinya Akibat dari insiden tersebut Umat manusia dikala itu Dihantui oleh ketekutan yang tiada tarah Mereka hidup dalam bahaya setiap harinya Dengan menanggung risiko Bahwa monster akan muncul di mana saja Dan di era baru tersebut Yunha menjelaskan Bahwa bentuk pemerintahan yang lama Telah kehilangan banyak kekuatannya Kekuatan yang dimaksud adalah Kuasa yang mampu untuk menghentikan Para monster yang berdatangan ini Maka di saat itu Mana atau energi sihir pun Menjadi kriteria baru Untuk membagi kelas sosial yang telah ada Sebuah kekuatan substantif Atau hal pokok Dan sebuah kekayaan di Korea Selatan Dan itu bersamaan dengan munculnya Para pelayar yang memiliki mana yang kuat pula Mereka melengsarkan pemerintahan sebelumnya Dan kembali muncul sebagai kekuatan baru Yang masih berkembang Namun Pada saat stabilitas negara berangsur-angsur pulih Kerusakannya malah sudah terlalu besar Dan akibatnya Seluruh kota pun akhirnya diblokir Dan wilayah-wilayah yang disolasi tersebut Hanya bisa menunggu hal yang tidak pasti Nah di Korea yang baru ini Yang awalnya berisi keputus asaan Akhirnya mulai muncul percikan harapan Kita kemudian diperlihatkan sesosok wanita Yang sedang menggunakan pakaian adat Yang keluar dari sebuah kuil Wajahnya sangat cantik Membuat orang-orang yang menonton acara live tersebut Termasuk Yuna Menjadi terpesona Sosok wanita itu disebut sebagai Klestiel Maiden Yang bernama Lim Gail Dia ini adalah mantan aktris nasional Dan saat ini Ia ditunjuk untuk menjadi Klestiel Maiden Akhir tahun Nah wanita inilah yang mampu Mencegah terjadinya mana omnipresence Karena wanita ini Memiliki terait atau sifat Yang bisa menghilangkan mana Yang dimana hal itu Ia dapatkan dari sebuah hadiah Pemberian organisasi Yang disebut dengan White Silver Player yang mempertahankan altar atau kuil Disebut sebagai 12 Zodiac Dimana Mereka lah yang akan menjadi pedang pelindung Bagi Korea Selatan Meskipun di atas kertas Telah tertulis bahwa player Diatur oleh Biro Manajemen mana Namun kenyataannya Kebanyakan player yang memiliki kekuatan Memilih untuk bekerja Pada sebuah klan Wanita yang bernama Lim Gaiul ini Dikenal bisa menghentikan monster Maka dari itu Ia pun menanggung opini dari publik Dan juga harapan negara Bergantung di atas pundaknya Kemudian Ia pun menunjuk player-player terkuat Yang dijuluki 12 Zodiac sebelumnya Player yang telah menjadi Salah satu dari 12 Zodiac ini Dan masih bergabung dalam sebuah klan Maka mereka pun Bisa menggunakan dua kekuatan yang berbeda Yaitu Kekuatan dari Biro Manajemen mana Sekaligus kekuatan dari klan mereka masing-masing Hal ini Bertujuan untuk mendapatkan kekuatan Yang bisa mengendalikan industri player Kita kemudian Diperlihatkan player yang dijuluki 12 Zodiac itu Sedang memegang sebuah pedang Dan berlutut di hadapan Klistial Maiden Klistial Maiden kemudian memberikan berkat Kepada 12 Zodiac tersebut Agar mereka selalu melayani negara ini Setelah memegang bola kristal yang ada di hadapannya Klistial Maiden pun Mulai memohon kepada Dewa Langit Dan juga Dewa Bumi Bola kristal kemudian bersinar dengan terang Cahaya biru terang itu Kemudian menyebar ke seluruh kota Dengan sangat indah Sang reporter menyebutkan Bahwa kepompong telah dikeluarkan Yang artinya Cahaya biru yang menyinari dan menyelimuti kota itu Sekarang menjadi sil atau tameng Yang berfungsi untuk mengatasi mana omnifresence Cahaya itu mengintari langit kota Seoul Dengan cahaya keperakan Yunha yang sudah sangat tertarik Kemudian memilih untuk melihatnya secara langsung Melalui beranda rumahnya Dan Yunha juga ikut jalan di belakangnya Yunha sangat terpanah Dengan pemandangan yang ada di langit saat ini Sil di malam hari ini Sepertinya lebih indah Daripada patasan di malam tahun baru Tak lama kemudian Ayah dan ibu pun Ikutan melihat langit beranda bersama-sama Sang ayah kemudian Menyitukan kedua telapak tangannya Seraya berdoa Bahwa sekarang akhirnya mereka Bisa hidup dengan tenang Tanpa adanya monster Sang ibu rupanya nampak sama Ia ikutan berdoa sambil mengucapkan Terima kasihnya kepada Kilis Tial Maiden Semua keluarga di kota Seoul Malam itu Serentak keluar ke beranda Dan ikut berdoa kepada para dewa Yunha yang melihat ayah dan ibu mereka Berdoa duluan Akhirnya ingin ikutan berdoa juga Dan Yunha meminta kepada Yunha Untuk ikut berdoa bersamanya Di lain sisi Yunha bicara di dalam hati Mereka semua ini Sebenarnya berdoa kepada siapa Yunha bertanya seperti itu Karena ia telah tahu faktanya Bahwa Makhluk yang disebut sebagai dewa itu Nyatanya tidak ada Semenjak hari di mana dunia ini hancur Dewa pun ikutan mati di sana Sesaat kemudian Langit yang awalnya berwarna biru cerah Berkat sil ke Lestial Maiden Kemudian mulai berubah gelap kembali Sementara itu Yunha dengan khusyuk Berdoa sambil tersenyum Ia berdoa memohon kepada dewa Agar keluarganya selalu bisa bahagia Yunha hanya menatap sebentar ke arah Yunha Kemudian ia pun mulai tersenyum Yunha perlahan mulai sadarakan sesuatu Setidaknya Di kehidupan keduanya ini Yunha ingin membuat keluarganya juga bisa bahagia Dan akhirnya Yunha pun ikut berdoa bersama dengan Yunha Pada saat kalender ke Lestial tahun ke-1 Noh Yunha kini telah berumur 6 tahun Insiden itu Rasanya sudah seperti ada di depan mata Sebuah insiden Dimana ia akan kehilangan semua anggota keluarganya Saat ini Yunha sudah berumur 6 tahun Dan inilah saatnya baginya untuk masuk sekolah TK Nama sekolahnya adalah Taman Kanak-kanak Doan Dan Yunha berada di kelas yang disebut dengan Grand Pine Kita kemudian diperlatkan seorang guru di kelas itu Yang bernama Pak Tayo Pak Tayo memberikan sebuah kejutan Bahwa hari ini Mereka mendapatkan teman baru Dan Pak Tayo Mempersilahkan Yunha untuk memperkenalkan dirinya Yunha kemudian memperkenalkan dirinya Dengan wajah yang cukup datar Namanya adalah Noh Yunha Dan saat ini ia berumur 6 tahun Dan Yunha berharap mereka semua Bisa menjalin hubungan baik dengan dirinya Di kelas itu diperlihatkan Ada beberapa anak yang tidak memperlulikan sesi perkenalannya Yunha Pak Tayo cukup merasa heran Karena perkenalannya sangat singkat Pak Tayo merasa Kalau anak lelaki di kelas ini Sepertinya ingin berteman dengan Yunha Yunha membalikan wajahnya Sambil tersenyum ragu Yunha di dalam hati berkata Kalau dia sama sekali tidak ingin berteman Dengan bocah ingusan dan juga bocah cengeng Tak lama kemudian Seorang anak perempuan di kelas itu Kemudian berteriak sambil menunjuk ke arah Yunha Ya betul sekali Anak perempuan ini adalah Minji Minji bertanya kepada Yunha Mengapa ia malah masuk di kelas mereka Sambil melipat tangannya Yunha cuma berkata dengan santai Ternyata ada Minji gendut di kelas ini Dan Yunha juga bertanya Mengapa Minji bisa berada di kelas ini Minji seketika itu Langsung berdiri dan berteriak kepada Yunha Untuk berhenti memanggilnya dengan sebutan itu Karena suasananya tidak kondusif Pak Tayo pun melerai mereka berdua Pak Tayo mengizinkan mereka berdua bermain dengan bebas Sampai waktu makan siang telah tiba Pak Tayo mengetikan perkataan dari Yunha Pak Tayo yakin kalau di hari pertamanya ini Yunha pasti masih merasa gugup Maka dari itu Pak Tayo meminta kepada semuanya Agar bisa akur dengan Yunha Setelah Pak Tayo berkata seperti itu Anak-anak pun dengan cepat mulai berdiri Dan berkumpul di dekatnya Yunha Yunha ditanyain di mana rumahnya Apakah dia main rumah-rumahan Dan bahkan apakah dia tahu Cara berhitung tambah dan kurang Melihat Yunha didekati seperti itu Pak Tayo pun berkesimpulan Bahwa sepertinya Ia tidak perlu mengkhawatirkannya Singkat cerita Setelah kelas telah berakhir Yunha kemudian berjalan pergi Ke ruangan baca kanak-kanak Akhirnya Yunha bisa terbebas Dari kerayakan pertanyaan anak-anak itu Dan itulah juga Salah satu alasan bagi Yunha Membenci anak-anak Setelah masuk ke dalam Yunha tampaknya menyukai tempat itu Tempat itu lumayan sunyi Meski Buku yang telah disediakan Memang untuk anak-anak Tapi setidaknya Yunha bisa menghabiskan waktunya Sambil membaca sebuah buku di sini Setelah menarik satu buku Yunha pun pergi duduk di sebuah kursi Dan mulai membaca Dengan wajah yang datar di atas meja Di sebelahnya terlihat seorang anak perempuan Yang lagi memperhatikan Yunha yang sedang membaca Melihat tampang dari Yunha yang seperti acu tak acu Membuat anak perempuan dengan pita pink itu Menjadi sangat terpana kepada Yunha Sesaat kemudian Anak perempuan tersebut kemudian didatangi oleh sekelompok anak laki-laki Yang suka membulinya Di sini seorang anak laki-laki Yang bernama Choi Yunhyuk Mulai bertanya kepadanya Tentang mengapa ia malah membaca buku lagi Padahal membaca buku itu sangatlah membosankan Yunhyuk ditemani oleh dua anak laki yang lain Di sebelah kiri ada anak laki bernama Ma Bang Jin Dan di sebelah kanan ada anak laki yang bernama Yong Sung Jin Di sini anak perempuan yang memakai pita berwarna pink itu Diketahui bernama Jong Hayang Yunhyuk kembali memberikan dua pertanyaan Kenapa Hayang sama sekali tidak mempunyai seorang teman Dan mengapa selama ini Hayang selalu terlihat sendirian Didatangi oleh kelompok Yunhyuk seperti itu Membuat Hayang merasa ketakutan Yunhyuk seketika mengambil pita pink yang ada di kepalanya Sambil mengatakan Mengapa dia masih memakai pita yang jelek ini Hayang berusaha mengambil kembali pita miliknya Hayang memberikan penjelasan Bahwa pita pink tersebut merupakan hadiah dari ayahnya Maka dari itu Hayang minta tolong buat dikembalikan Yunhyuk yang memang tipe anak jahil cari perhatian kayak gini Tentu tidak serta-merta ingin mengembalikan pita milik Hayang Yunhyuk kemudian mulai berlari dan melempar pita tersebut secara bergantian Dengan anak laki yang lain Karena terus dipermainkan seperti itu Hayang pun rela memohon dengan tulus Agar Yunhyuk bisa mengembalikan pita tersebut Yunhyuk hanya menjulurkan lidahnya kepada Hayang Perbuatan keterlaluan mereka ini Membuat Yunhyuk yang lagi dalam mode pendiam pun Akhirnya mulai berbicara Yunhyuk dengan suara yang lantang Mengatakan kalau mereka memanglah bocah ingusan Perkataan dari Yunhyuk itu sempat membuat semuanya terdiam sejenak Yunhyuk dengan tatapan yang dingin Kemudian menyuruh Yunhyuk untuk mengulangi perkataannya itu Yunhyuk yang sudah tidak tahan Kemudian mulai berdiri dari tempat duduknya Dan mulai berjalan ke hadapan Yunhyuk Yunhyuk kembali mengulangi perkataannya Bahwa sikap dari Yunhyuk itu sangatlah kekanak-kanakan Dan Yunhyuk memberikan pertanyaan kepada Yunhyuk Apakah Yunhyuk merasa sangat senang Saat menindas orang lain seperti ini Yunhyuk yang awalnya mendengar ucapan dari Yunhyuk Kemudian mulai melayangkan pukulan kepadanya Tetapi pukulan seorang bocah ingusan sepertinya Tidak ada apa-apanya di hadapan Yunhyuk Yunhyuk dengan cukup santai Menghindari pukulan tersebut Setelah itu dengan menggunakan satu kakinya Yunhyuk seketika berhasil membelikan tubuh dari Yunhyuk Pita yang telah diambil oleh Yunhyuk kemudian lepas dari ngenggamannya Dan Yunhyuk lagi-lagi dengan santainya menangkap pita tersebut Dan mengembalikannya kepada Hayang Di sini Yunhyuk memberikan satu pesan kepada Hayang Yaitu lain kali Jangan biarkan mereka mengambil sesuatu yang berharga darimu Yunhyuk yang telah terjatuh ke lantai Tidak akan membiarkan Yunhyuk kabur begitu saja Di dalam hati Yunhyuk tak menyangka Bakal diancam seperti itu oleh bocah 6 tahun Yunhyuk kemudian membalikan wajahnya Dan menatap Yunhyuk beserta teman-temannya Dengan tetapan yang mengancam Dan hanya dari tetapan itu pun Kelompok Yunhyuk menjauh dari hadapan Yunhyuk dan Hayang Yunhyuk bilang bahwa dia akan membalas perbuatannya itu nanti Setelah kelompok Yunhyuk telah pergi Lengan bajunya Yunhyuk kemudian dipegang oleh Hayang Hayang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yunhyuk Karena telah mengembalikan pita miliknya Yunhyuk yang melihat ke arah Hayang Kemudian mengingat anak yang bernama Minji Dan juga Yunhyuk barusan Yunhyuk melihat mereka berdua Memiliki jumlah mana di atas rata-rata Dan sebagian besar anak-anak di sekolah ini Hanya memiliki mana yang biasa-biasa saja Nah Yunhyuk rupanya cukup menasaran Dengan jumlah mana yang dimiliki oleh Hayang ini Setelah dicek menggunakan kekuatan dari matanya Yunhyuk seketika terkejut saat melihat jumlah mananya Dan sepertinya Mana yang dimiliki oleh Hayang ini Bahkan lebih banyak daripada jumlah mana yang dimiliki oleh kakaknya Nah, yang membuat Yunhyuk semakin heran Yaitu mengapa Hayang ini bisa pandai mengendalikan mana yang besar itu Karena kelihatannya Mana miliknya seperti telah teratur Perempuan sepertinya Seharusnya bisa menjadi salah satu doble Zodiac di masa depan nanti Tapi anehnya Yunhyuk sama sekali tidak pernah mendengar namanya di kehidupan sebelumnya Yunhyuk perlahan melihat wajah Hayang dalam jarak yang sangat dekat Yunhyuk melanjutkan Walaupun Hayang tidak menjadi seorang player Tapi setidaknya Dia pasti akan tetap terkenal dengan jumlah mananya yang sangat besar ini Meski Yunhyuk masih penasaran tentang hal itu Setidaknya Yunhyuk harus bisa berteman dengan perempuan yang bernama Hayang ini Yunhyuk tanpa ragu-ragu Kemudian mengelurkan tangannya Dan mengajak Hayang untuk berteman Hayang yang masih merasa heran Ada apa ini tiba-tiba Tetap menerima ajakan pertemanan dari Yunhyuk Yunhyuk kembali berucap di dalam hati Dia yang hidup di dunia pada waktu sekarang ini Merupakan puncak kekuatan Jadi hal ini akan sangat menguntungkan bagi Yunhyuk Karena potensi yang dimiliki oleh Hayang ini sangatlah besar Di sini Hayang kembali mengucapkan terima kasih Dengan nada yang gugup Dan tanpa disangka, Hayang sendirilah yang malah mengajak Yunhyuk untuk menjadi teman dekat Setelah itu, latar kemudian berpindah ke rumah Yunhyuk Yunhyuk dibuat terkejut saat sang ibu memakai karangan bunga yang telah ia buat di sekolah Dan sang ibu sangat berterima kasih kepada Yunhyuk atas hadiah itu Yunhyuk menduga bahwa sang ibu pasti telah mengambil karangan bunga tersebut dari dalam tasnya Dan rupanya bukan hanya Yunhyuk yang memberikan karangan bunga Yunhyuk juga ikut memberikan karangan bunga miliknya kepada sang ibu Dan sang ibu mengatakan Kalau karangan bunga milik Yunhyuk lebih cantik dan lebih kelihatan asli Yunhyuk tak menyangka Kalau kerajinan itu merupakan karangan bunga yang telah dibuat oleh Yunhyuk Yunhyuk sepertinya tidak berbakat dalam membuat kerajinan tangan Karena waktu itu Yunhyuk sendirilah yang memberikan kerajinan tangan miliknya kepada Yunhyuk Sang ibu bilang dia tahu bahwa Yunhyuk melipat tiga karangan bunganya sekaligus Jadi mungkin saja dua karangan bunga itu adalah hadiah untuk Yunhyuk dan sang ayah Mendengar ucapan dari sang ibu itu Yunhyuk menjadi sangat tidak sabar menerima karangan bunga dari Yunhyuk Sesaat Yunhyuk cuma terdiam sejenak Kemudian ia pun tertunduk melihat karangan bunga buatannya itu Yunhyuk mengatakan bahwa yang satu ini ia buat secara khusus untuk sang nenek Seingatnya Yunhyuk sebelum ia mengalami rekresi dulu Sekolah dasarnya Yunhyuk menyuruh semua siswa dan siswi untuk membentuk sebuah karangan bunga Hal itu bertujuan untuk menyambut hari orang tua Meski saat itu Yunhyuk sudah tak punya orang tua lagi akibat invasi dari monster Tapi Yunhyuk tetap membuat karangan bunga itu karena hal itu diwajibkan Dan pada saat ia pulang ke rumah Yunhyuk akan menjejalkan karangan bunga jelek miliknya itu ke dalam tasnya Dan setelah itu sang nenek yang mengatur tasnya Yunhyuk pun mengambil karangan bunga tersebut dan diletakkan di jalan masuk rumah Meski Yunhyuk selalu membuat karangan bunga itu setiap tahun Yunhyuk tak pernah sekalipun memberikan karangan bunga tersebut secara langsung Karena waktu itu ia sempat mengirah Apabila ia telah menyerahkan karangan bunga itu kepada sang nenek Maka rasa rindunya terhadap keluarga sekaligus kebenciannya terhadap monster akan tercampur aduk Jadi Yunhyuk tak mampu untuk mengungkapkan isi hatinya kepada sang nenek sampai akhir hayatnya Nah itulah kenapa di kehidupan keduanya ini Ia akan memastikan bahwa isi hatinya bisa tersampaikan kali ini Pada tanggal 4 Mei, pemerintahan Kelis Jal Maiden memutuskan untuk membuka sebuah jalan Yang sebelumnya jalan tersebut telah dibatasi Hal itu bertujuan agar para warga bisa menemui keluarganya masing-masing pada bulan keluarga Demi melindungi keamanan warga dari serangan monster di jalan yang telah dibuka itu Pemerintah pun memperkerjakan player secara masif Tetapi di suatu waktu terdapat kerakaian yang muncul tanpa peringatan satupun Akhirnya banyak korban jiwa yang berjatuhan Dan itu termasuk keluarganya Yunha Itu terjadi ketika mereka berempat ingin berkunjung ke rumah nenek Kita kemudian berpindah kepada sang ayah Dimana sang ayah berencana menggunakan liburan akhir pekan yang panjang ini Untuk berkunjung ke rumah nenek Saat itu Yunha seketika terdiam sambil berkeringat dingin Di dalam hati, ia tak menyangka bakal terjadi secepat ini Yunha harus mencegah mereka bertiga bagaimanapun caranya Agar mereka tidak jadi mengunjungi rumah nenek Oke lah, sekian untuk cerita kali ini Silahkan mengecek playlist apabila ingin menonton video lanjutannya Oh iya, jangan lupa juga tinggalkan jejak di video ini Berupa komentar dan juga like-nya Oke, nama gue Rushdie, sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya